Sudah, sepeda dan semuanya ayah yang bayar ya. Bener kek! Iya bener. Hidup Sejahtera di Usia Senja Hmm, wait. Kalau uang polis yang bermasalah, hayo siapa yang bayar? Polemik Jiwasraya sedang menjadi topik perbincangan beberapa waktu terakhir ini. Perusahaan asuransi pelat merah itu sedang disidik oleh Kejaksana Agung terkait skandal yang menyebabkan kerugian negara hingga 13,7 triliun rupiah. Yes, itu semuanya duit, men. Selain itu, Jiwasraya disebut membutuhkan dana sekitar 32,89 triliun rupiah untuk memenuhi rasio solvabilitas. Terlepas dari semua itu, lalu seperti apa sejarah Jiwasraya yang sebenarnya merupakan perusahaan yang didirikan di zaman penjajahan Belanda ini? Get your coffee and let's get it started. Jiwasraya punya sejarah yang cukup panjang di negeri ini. Perusahaan ini awalnya bernama Netherlands Indische Levenswerseckering & Livrente Matsapitsch van 1859 alias Nielmitsch van 1859. Berdiri pada tanggal 31 Desember 1859, ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali didirikan di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda. Pada tahun 1860-an, Nielmitsch van 1859 yang oleh beberapa sumber juga ditulis Nielmitsch aktif menjalankan bisnisnya di Belanda. Kala itu, kantor Nielmitsch van 1859 ada di Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Sementara kantor cabang Nielmitsch van 1859 di Belanda ada di Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Ini adalah publikasi Nielmitsch van 1859, ya bisa dibilang iklan lah, yang terbit pada tahun 1900-an dan disebut bergaya Art Nouveau. Sementara yang ini adalah kartu pos bergambar kantor Nielmitsch van 1859 yang ada di Batavia kala itu. Hmm, keren juga ya? Setelah Indonesia merdeka, iklim usaha, terutama yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Belanda, terus berubah-ubah. Kala itu, tepatnya pas ke Konferensi Meja Bundar pada 1949, sentimen anti-Belanda meningkat sangat drastis dan jauh lebih gamblang dibandingkan sebelumnya. Pada peringatan sumpah pemuda di Istana Negara misalnya, beberapa kantor perusahaan besar Belanda di Jakarta seperti National Handelsbank dan Maskapet Penerbangan KLM dirusak dan tembok kantor-kantor tersebut dicoreti dengan nada provokatif, utamanya yang mengaitkannya dengan isu Irian Barat. Namun, akibat KMB pula, korporasi-korporasi besar milik Belanda bisa kembali menjalankan operasinya di Indonesia. Sebut saja perusahaan macam Envy Borsumic, Envy Jacobsen Vandenberg, Envy International, Envy Linde Tepes, dan Envy Geoweri yang sering dijuluki The Big Five. Mereka bergerak di bidang industri, transportasi, ekspor-impor, dan perkebunan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan milik kaum lokal pribumi pun kalah bersaing. Golongan kiri, seperti Partai Komunis Indonesia, para pengikut politik tamalaka, serta serikat-serikat buruh, adalah yang paling gusar tentang hal ini. Dari mereka pula, wacanan nasionalisasi perusahaan asing muncul. Nasionalisasi sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Namun, upaya yang lebih besar momentumnya baru terjadi sejak tahun 1957. Hal ini juga menimpa perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia yang ikut dinasionalisasi dalam program indonesianisasi preekonomian Indonesia. Nilmits Van 1859 juga terdampak peristiwa tersebut. Akibat kebijakan tersebut, Dirk Dawit menyebutkan bahwa Nilmits Van 1859 kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Belanda dan terus beroperasi di sana di tahun-tahun selanjutnya. Sementara Nilmits Van 1859 yang ada di Indonesia dinasionalisasi pada tanggal 17 Desember 1960 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Kemudian, pada tahun 1961, 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti Nilmits Van 1859 dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera. Pada tahun 1965, nama perusahaan diubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera. Setahun kemudian, didirikan perusahaan negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Seraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Sejahtera. Hingga akhirnya pada 1973, perusahaan tersebut berubah status menjadi perusahaan perseroan yang kemudian menjadi PT Asuransi Jiwa Seraya pada tahun 1984. Selama perjalanannya, Jiwa Seraya mengalami pasang surut. Di awal-awal bisnis asuransi yang dijalankan berjalan lancar. Namun, saat krisis moneter 1998 yang mengguncang ekonomi Indonesia, gelombang pun datang. Kala itu, nilai tukar rupiah menembus angka 16 ribu rupiah per dolar AS dari yang semula hanya 2 ribu rupiah per dolar AS dan membuat jasa keuangan dan perbankan terpukul. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan semacam dana talangan atau bailout. Namun, Direktur Utama Jiwa Seraya periode 2008-2018, Henry Smanrahim, menyebutkan bahwa bantuan tersebut hanya dirasakan oleh bank, sementara asuransi tidak mendapatkan hal yang sama. Selama beberapa tahun setelahnya, perusahaan terus bergulat dengan gejolak yang terjadi di awal era reformasi tersebut. Kala itu, Jiwa Seraya mempunyai kewajiban 6,7 triliun rupiah yang harus dibayarkan. Pada tahun 2014, perusahaan mendapatkan pujian dari Menteri BUMN kala itu udah laniskan karena dianggap mampu keluar dari peliknya persoalan pasca krisis 1998. Di tahun ini pula, perusahaan tersebut menjadi sponsor klub sepak bola Inggris Manchester City dengan pengeluaran mencapai 7,5 miliar per tahun. Namun, nyatanya sakit perusahaan tersebut belum sembuh benar. Akhirnya, pada 2018, persoalan ini mulai terendus sebelum kemudian mengemuka dengan dasyat seperti sekarang ini. Menariknya, pada 2018, perusahaan ini mendapatkan belasan penghargaan yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan skandal yang saat ini dihadapi. Hmm, kan aneh ya? Perusahaan bermasalah, tapi dapat banyak penghargaan. Kini, masyarakat, utamanya nasabah, harus menghadapi kenyataan bahwa perusahaan gagal bayar. Ada setidaknya 17 ribu nasabah yang terdampak persoalan ini dari total 7 juta pemegang polis asuransi jiwasraya. Konteksnya makin rumit karena beberapa pihak mulai mengaitkan hal ini dengan persoalan politik yang tentunya akan membuatnya berpotensi mengalami kebuntuan seperti halnya yang terjadi pada kasus BLBI dan Bank Senturi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Seperti apa kasus jiwasraya ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye!